Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin rahimakumullah Dulu nenek moyang kita pernah berkata Yang dimaksud disini adalah handphone Alat yang bisa mengakses internet Pada sisi lain overloading transformasi digital Berpengaruh kuat terhadap perkembangan jiwa manusia Terutama generasi mudanya Bagaimana tidak hadirin setiap hari kita disugui Dengan berita haks dan ujaran kebencian di internet Padahal Allah sudah memperingatkan kita Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal laddina amanu In jاءكم fasiquun binabain Fatabayyanu 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 Dalam ayat ini Allah memperingatkan kita Jika datang kepadamu seorang fasik Membawah sebuah berita Maka telitilah kebenarannya Jangan sampai kamu menimpakan suatu musibah Kepada suatu kaum Yang kamu tidak tahu keadaannya Yang pada akhirnya Kamu akan menyesali perbuatanmu itu Hadirin rahimakumullah Dalam ilmu mu'ani Kata Fatabayyanu Mengandung arti amar Atau perintah untuk memeriksa Dengan teliti Atau crosscheck terhadap suatu berita Pepatah mengatakan Berfikirlah dua kali sebelum berbicara Nabi Muhammad sendiri pernah mendapatkan berita haks Yaitu ketika Sayyidah Aisyah dituduh Menjalin hubungan terlarang Dengan Sofan bin Mu'atul Bagaimana sikap Rasulullah Rasulullah bersikap cerdas Dengan bertabayun atau crosscheck Terhadap kebenaran berita tersebut Beliau bersabda Dalam hadis yang diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim dari Abu Hurairah Yang berbunyi Yang artinya Barang siapa beriman kepada Allah Dan hari akhir Maka hendaklah ia mengatakan yang benar Atau diam saja Hadirin rahimakumullah Hidup di era digital memang menarik hati Namun sayang hadirin Kebanyakan masyarakat tidak punya literasi Yang mampu memverifikasi data asli Berita haks semakin berani Dan tak terkendali Bahkan mengkau Minfo Mencatat mulai dari bulan Januari Sampai dengan Juni 2024 Ada 1.213.988 konten negatif sudah tersebar Maka dari itu Ayo generasi muda harapan bangsa Kita harus cerdas dalam bermedia digital Betul apa betul? Yaitu dengan cara Kita buat konten positif di media digital Sebagai sarana edukasi dan informasi Untuk menebarkan kebaikan Selanjutnya gunakan digital Sebagai sarana mencari ilmu pengetahuan Kita cari ilmu pengetahuan Yang sudah jelas sumbernya Karena kajian Islam yang sulit Sekarang sudah tersedia Al-Quran dan Kitab Kuning Juga sudah ada Apapun yang kita minta Tinggal klik saja Hadirin rahimakumullah Dari urayan tadi Dapat kita ambil kesimpulan Bahwa cerdas menggunakan digital Bisa dengan bertabayun atas semua berita Membuat konten positif Sebagai sarana edukasi dan informasi Dan yang terakhir Gunakan digital sebagai sarana mencari ilmu pengetahuan Dan amar ma'ruf nahi munkar Karena digital adalah anugerah dari sang pencipta Untuk hambanya yang bersyukur dan bertakwa Jika kebaikan sudah ditebarkan Maka rahmat Allah akan kita dapatkan Sehingga negara kita akan aman Baldatun taybatun warabbun ghafur Mari kita bersalawat bersama Agar dapat syafaat nabi kita Allahumma salli ala muhammad Ya rabbi salli alaihi wasallim Mari cerdas menggunakan digital Ambil manfaat dan buang muhtaratnya Hidup akan aman dan sentosa Rahmat Allah akan didapatkannya Akhir kata Santan parutan kelapa Cekap semanten atarkula Menawi lepat kolonyuan ngapura Wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh